Indonesia kehilangan salah satu ulama besarnya Kiai Haji Maimun Zubair atau yang kerap disapam Bahmun. Bahmun dikenal sebagai ulama yang kerap mengedepankan keselamatan umat dan persatuan bangsa. Selain mendedikasikan diri sebagai pengasuh pondok pesantren, Bahmun tercatat memiliki pengaruh dalam dunia politik. Kabar duka datang dari salah satu tokoh Islam Indonesia, Kiai Haji Maimun Zubair, yang meninggal dunia selasa dini hari di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Sosok yang juga disapam Bahmun dikenal sebagai ulama yang kerap mengedepankan dan mendoakan keselamatan dan kemaslahatan umat manusia. Bahmun merupakan seorang alim, fakih sekaligus muharik atau penggerak. Selama ini, Bahmun menjadi rujukan banyak ulama Indonesia dalam bidang fikir. Sejak muda hingga hari terakhirnya, Bahmun mengabdikan dirinya untuk organisasi Islam Nadatul Ulama. Ia juga mendedikasikan dirinya dalam pendidikan Islam dengan menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang, Jawa Tengah. Di dunia politik, Bahmun diangkat sebagai ketua Dewan Suro Partai Persatuan Pembangunan. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Rembang selama tujuh tahun. Sosok Bahmun juga sempat menjadi perhatian pada perhelatan Pilpres 2019 lalu. Kedua kandidat presiden, Joko Widodo dan Prabu Usupianto, sama-sama menyempatkan diri menyambangi Bahmun dan meminta dukungan dalam safari politik mereka. Dalam pandangan Bahmun, politik bukanlah kepentingan sesaat, melainkan sarana mendialogkan Islam dan kebangsaan. Mengutip dari situs Nadatul Ulama, Raih Syuriah PBNU menyatakan bahwa Bahmun merupakan seorang warosatul anbiya atau sosok yang mengamalkan sifat-sifat rasul. Di antaranya sabar, penyayang, santun, tegas, rendah hati dan bijaksana. Dalam suatu kesempatan, sambil mengenang tokoh NU lainnya yang juga presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bahmun pernah berpesan, manusia dinilai ketika ia sudah meninggal. Kalimat tersebut memberi pesan bahwa kebaikan semasa hidup membuat seseorang akan dikenang baik kelak saat ia meninggal dunia. Di usianya yang ke-90, ketika hendak melaksanakan ibadah sholat tahajud di tanah suci, Bahmun mengembuskan nafas terakhirnya. Selamat jalan, Bahmun.